Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mempercepat ketersediaan vaksin melalui jalur bilateral dan multilateral. Saat ini pemerintah tengah menjajaki kerjasama dengan sejumlah perusahaan farmasi di beberapa negara. Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, mengatakan selain kerjasama Bio Farma dengan Sinovac, Kimia Farma dengan G42, serta penjajakan kerjasama dengan Genexin, CanSino, dan AstraZeneca. Pemerintah tengah menjajaki kerjasama dengan perusahaan farmasi lainnya seperti Pevizor, Johnson & Johnson, dan Novavac. Erick Thohir menambahkan, mekanisme kerjasama multilateral dengan UNICEF dalam kerangka COVAG Facility, yaitu berupa jaminan akan kecepatan, ketersediaan, dan pengiriman vaksin. Maka usaha untuk menyegerakan ketersediaan vaksin demi melindungi masyarakat sudah di jalur yang tepat. Semangat gotong royong semua pihak menjadi modal besar bangsa dalam menghadapi pandemi. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah strategis. Hasil koordinasi lintas kementerian lembaga, terutama dengan kementerian kesehatan dan pemerintah daerah, terus dilakukan untuk penanganan dan mengantisipasi meluasnya dampak pandemi. Hingga kini, langkah-langkah itu menampakkan hasil yang positif. Pasalnya, hingga 23 September 2020, pemeriksaan spesimen harian COVID-19 mencapai 38.181, di mana langkah strategis berikutnya yaitu meningkatkan tren kesembuhan dan mengantisipasi peningkatan kasus. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan ada 93 juta orang memerlukan vaksin, di mana 1,5 juta orang merupakan tenaga medis, termasuk unsur TNI dan Polri. Nantinya, para tenaga medis tersebut juga akan membantu pemerintah dalam melakukan imunisasi masal vaksin COVID-19. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar jumlah kasus harian dan angka kematian dapat ditekan, sementara angka kesembuhan ditingkatkan, khususnya di sembilan provinsi. Selain terus melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19, merintah berharap agar semua pihak disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam segala kegiatan. Tim Liputan, Berita 1.